Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Temu lagi di Hot Room, sebelum kita membahas pasal ngopi adalah salah satu teknik terbaik agar otak jalan. Pak Suparji, Prof. Suparji, menurut undang-undang kita, anak berapa, umur berapa yang bisa dipidana masuk penjara? Baik, jadi yang bisa dipidana badan atau penjara itu kan usia 14 sampai dengan 18. Nah, juga tergantung dari ancaman hukumannya, kan? Kan konsep diversi itu ada dua minimal, ancaman hukumannya di bawah 7 tahun, terus kemudian yang kedua adalah, bukan tindak pidana pengulangan, bukan satu tindak pidana residivis. Maka sekarang yang terjadi di penjara penuh itu, karena ancaman hukumannya berat, karena tindak pidananya narkoba, kemudian pelecehan seksual, dan mereka mungkin berulang-ulang atau kemudian residivis gitu. Kalau kemudian di bawah 14 tahun itu tadi memang secara konsep tadi itu ada penindakan-penindakan, ya akhirnya kan kemudian dikembalikan pada konsep tadi restoratif justice kan, bagaimana korban itu terlibat, kemudian ada pemulihan tentang kerugiannya, melibatkan peran serta masyarakat, dan pada akhirnya nanti bagaimana anak kembali mendapatkan masa depannya. Di sinilah kebetulnya dilemanya, pada satu sisi dimasukkan dalam penjara, tadi Ibu Vera tadi menyatakan sangat menyeramkan, tapi kemudian ketika tidak dimasukkan dalam penjara, menyebabkan menikah kemudian dianggap permisi, kemudian juga anak bisa jadi peralat, dan sebagainya. Kemudian tidak menimbulkan makna dari sebuah sanksi edukasi atau kemudian penjeraan. Kalau narkoba, ada nggak pengecualian? Kalau konteksnya hukuman-hukumannya, pidana badannya itu juga, misalnya kalau hukuman ancaman penjara, seumur hidup, paling berat kan 10 tahun. Kalau kemudian pidananya lebih di atas 7 tahun, paling berat adalah setengah dari pidana-pidana ancaman. Jadi kalau anak melakukan pembunuhan, paling-paling maksimum 10 tahun penjara. Kalau anak melakukan tindak pidana misalnya 7 tahun, dia masuk penjara setengahnya? Setengahnya, kalau ancaman hukumannya misalnya 10 tahun, maka maksimalnya adalah 5 tahun. Kalau dia melakukan pidana berulang? Nah, maka pidana berulang tadi bisa ditambahkan lagi, pemberatan lagi itu. Misalnya dia sudah masuk penjara, sudah jadi residivis, tapi sesudah keluar penjara, menghabis masa tahanan, berbuat lagi. Itu hukumannya tetap setengah juga? Secara konsep setengah, tapi nanti akan jadi pertimbangan untuk melakukan pemberatan, karena ada berulang tadi itu, dan kemudian yang bersangkutan tidak bisa dikenakan diversi tadi itu, karena ada pengulangan atau residivis tadi. Begitu. Maka penjara itu paling besar penghuninya adalah narapidana, narkoba, dan kemudian kebanyakan itu anak-anak itu yang mengerikan banget sebetulnya. Kalau kita lihat di pengadilan-pengadilan itu, remaja-remaja, ABG-ABG, narkoba itu seringkali menjadi pelaku-pelaku. Mungkin apakah dia kurir atau kemudian dia dikorbankan dan sebagainya, itu yang mengerikan. Terima kasih. Ibu Ciput, kan undang-undang kita paling rendah, umur 14 tahun bisa dipenjara. Kalau di bawah 14 tahun, 13 tahun, 12 tahun melakukan tindak pidana, apa yang pantas hukumannya? Kan tidak boleh pidana badan, tidak boleh? Tadi ya, dengan sesuai pengecualian, persyaratannya Prof sudah menjelaskan. Dan prinsip dari undang-undang SPPA ini adalah pemulihan, Bang, bagi anak-anak kita. Sistem peradilan pidana anak ini adalah pemulihan bagi anak. Dengan perspektif bahwa dalam kondisi anak akhirnya dia berkonflik dengan hukum, mereka tetap korban. Dan mereka punya hak tadi, dijamin negara, terpenuhi haknya, dan dilindungi. Jadi kalau seorang anak umur 13 tahun memerkosa tetangganya, hukuman apa yang pantas? Di versi, itu kemudian ada diberikan tindakan, sesuai hasil musyawara. Ada di undang-undang SPPA, pasal 82, Bang, yang nanti bisa dilihat, itu yang paling banyak diberikan adalah pengembalian pada orang tua atau wanita. Dikembalikan kepada orang tua, kemudian besoknya merkosa lagi? Nah, ini yang kita titik lemahnya. Atau, ya, dititipkan di LPKS, itu panti-panti asuhan atau panti pendidikan. Belum. Saya mau highlight, Bang, mengapa ini juga belum optimal? Karena pertama, belum semua putusan di versi itu dimintakan putusan pengadilan oleh aparat penegak hukum di tingkat penyidikan. Ketidakberadaan putusan pengadilan ini menyebabkan PK BAPAS tidak dapat melakukan pendampingan kepada anak. Melakukan pengawasan, pembinaan, sesuai amanat undang-undang ini. Nah, kemudian, tanpa adanya putusan ini, juga pemerintah daerah, yang dalam ini ada unit pelayanan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak, yang bisa memberikan pendampingan pada anak dan pemulihan anak dan keluarganya, itu juga tidak dapat melakukan intervensi. Karena tidak ada perintah untuk mereka melakukan. Sebetulnya dalam konsep besar undang-undang ini, ya, keluarga tadi menurut Mbak Vera, keluarga itu juga harus dipulihkan. Anak ini berasal dari keluarga bermasalah. Kalau misalnya seorang putri umur 13 tahun, diperkosa oleh juga umur 13 tahun. Dua-duanya harus dapat pemulihan. Bisa nggak orang tua dari si korban, orang tua si perempuan ngotot ke polisi? Nggak, harus dipenjarak. Kebanyakan begitu. Tapi itu nggak mungkin? Tidak mungkin, Bang. Kalau soal bisa, bisa. Tetapi mungkin atau tidak, tidak. Tadi, kecuali itu bukan pengulangan, ya. Jadi baru pertama kali anak melakukan. Di dalam undang-undang pun sih, tahu saya, walaupun berulang-ulang melakukan pidana, selama dia masih di bawah 14 tahun, tetap tidak bisa pidana badan penjara. Benar nggak? Benar, tidak bisa pidana badan. Untuk di bawah 14 tahun. Ini di bawah 14 tahun, kan? Iya, masih di bawah 14 tahun. Dan upayanya adalah pemulihan, Bang. Dan itu tanggung jawabnya bukan hanya orang tua, sebetulnya. Negara, dalam hal ini pemerintah daerah, itu wajib mendampingi, memulihkan si anak dan keluarganya. Itu kan teori yang sangat indah. Tapi apakah di Indonesia pernah negara datang mengawasi, dikirim petugas? Ada. Itu kan terlalu indah, itu mimpi, kali belum mimpi di siang bolong, di Indonesia belum ada kayak gitu. Di Dari Serdang ada, Bang. Di Dari Serdang? Iya. Satu dari sekian ribu. Iya. Kita bicara fakta, memang belum optima. Tetapi ada beberapa pemerintah daerah yang mampu memberikan ini. Nah ini yang sebetulnya harus kita dorong. Mereka melalui tadi, mereka mewujudkan kabupatennya layak anak, ya itu dipenuhi. Klaster kelima itu perlindungan. Jadi bagaimana anak yang berkonflik dengan hukum ini, sebagai pelaku juga dapat pemulihan, anak yang jadi korban juga dapat pemulihan, demikian juga anak saksi. Kan undang-undang SPPA ini melindungi tiga ini loh. Anak itu, baik dia pelaku, saksi maupun korban, apalagi korban. Kita sekarang, pemerintah, ataupun aparat penegak hukum, kecenderungannya adalah ingin menegakkan hukum, konsepnya fokus di pelaku. Oke, tadi Ibu Vera menggambarkan betapa buruknya penjara anak. Masuk bukan berarti makin bagus, malah makin parah. Dari Kementerian, itu tahu atas hal itu? Tidak, saya pun terkejut ya saat ini mendengar. Tidak terkejut, itu terkejutnya sebu. Bukan, ini kan hasil... Ibu pernah ke penjara? Sering. Saya hari ini tadi juga baru ke LPKA Jakarta. Kata Ibu Vera sangat-sangat parah, kok kata Ibu tidak? Karena yang dilakukan Ibu Vera adalah proses counseling. Ibu Vera tadi bilangnya decade ago loh Pak. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Bukannya makin parah sekarang ini? Tidak, Bang Hotman jangan lupa, ada loh tindakan yang diamanatkan, bukan hanya pemenjaraan fisik ya Prof. Ya betul, cuman ini persoalanan kan bicara di penjara tadi. Ini di penjara Bang. Kita bicara di penjara, penjara tadi. Kalau 10 tahun lalu aja sudah begitu penjara, Ibu setuju nggak bahwa orang yang, anak yang melakukan penduduk-penduduk justru semakin banyak? Presentasinya naik? Tidak, tidak. Ibu Vera? Butuh data Bang, dari tadi saya mau cari data itu. Apakah itu tidak? Otomatis bisa kita pikir, kota makin besar, penduduk makin besar. Sementara pelayanannya hampir nggak ada. Mana mungkin tidak ada berkurang, ekonomi makin parah. Kenyataannya datanya tidak Bang. Ibu jangan terlalu memihak, terlalu merindungi nama pemerintah dong. Bukan, boleh dicek di laporan SPPA tahun 2021. Jadi menurut Ibu penjara di Indonesia itu anak bagaikan istana gitu. Bukan. Apa dong? Tidak juga. Jadi apa dong? Jadi seperti tadi, LPKA Jakarta itu kapasitas maksimalnya 70. Tetapi hari ini ada 77 anak yang dipenjara di sana. Jadi? Jadi kapasitasnya memang melebihi, tapi tidak huge. Cuma 7 orang? Ya, itu kenyataan Bang. Saya baru sana tadi pagi. Tadi LPKA Tangerang juga pagi ini, ada tim kami yang di sana juga. Itu juga 70-an anak. Jadi kapasitas saat ini kita lebih baik Bang. Tapi belum habis. Ibu Vera jangan mengalah gitu Bang. Karena itu Bang, ada kebijakan dari kejaksa agung dan penerapan restoratif justice dan narkoba gitu. Kebijakan kan berbicara. Kebijakan mulai dari Kapolri, menyatakan dan kejaksa agung ya Pro. Oke, restoratif justice itu kan kalau itu narkoba, mana ada restoratif justice? Kalau dia adalah narkoba, berdamai dengan hantu apa? Ya negara memaafkan, memaafkan tentang harkannya gitu Bang. Tentu dengan timbangan Bang Hormaan. Karena gini ya, kita butuh paham anak itu punya hak-hak anak. Sayangnya, banyak sekali kenyataan di keluarga Indonesia, anak-anak itu tidak dipahami bahwa dari kecil mereka sudah punya gangguan tumbuh kembang yang mengiringi misalnya. Contoh dari salah satu data riset saja Bang menyebutkan bahwa 45% anak-anak yang pernah dipenjara anak ternyata punya kondisi traumatic brain injury. Artinya apa? Iya ya, punya masalah terkait dengan fungsi otaknya. Jadi dalam pengertian di sini, pantas ya ada anak-anak yang bahkan dari kecil saja nih, mereka sudah punya, sudah lebih agresif daripada anak lain. Anak yang impulsif gitu loh, anak yang terlalu aktif, anak yang punya hambatan dalam belajar. Nah anak-anak ini sebetulnya kan adalah anak-anak yang sebetulnya secara klinis, karena saya psikolog klinis kebetulan. Secara klinis adalah anak-anak dengan gangguan tumbuh kembang yang menyertai, namun gagal dipahami, gagal diprofil, gagal diberikan penanganan. Sehingga dampaknya ketika mereka keluar dari rumah, ketika keluarga gagal untuk membenahi anak-anak seperti ini, lingkungan gagal untuk menata anak seperti ini. Karena mereka butuh penanganan khusus, anak-anak inilah yang nanti bermasalah di sekolah, di lingkungan, yang kemudian ujung-ujungnya korelasinya besar sekali antara anak-anaknya dengan kondak. Dengan anak-anak yang nantinya memang melakukan juvenile delinguensi. Oke, para pemirsa, para pemirsa tolong dulu kasih komentar atas pernyataan Ibu Ciput dari Kementerian Pelindungan Anak dan Wanita ya. Benar gak lembaga permasyarakatan untuk anak sekarang sudah kayak istana cinderela? Oke, kita istirahat lalu, ketemu lagi sesudah yang berikut ini.